Hai kali ini kami akan mereview bangunan kecil bangunan mungil ukuran 7,5 x 3,2 meter ya Jadi cuma dua ruang ya yang disitu untuk tempat sholat atau untuk kamar yang disini ruang terbuka Tingginya soko nya atau tiangnya ini kan 2 meter 90 kemudian tambah umpak 25 cm jadinya 3 meter 25 musuhnya di atas seperti ini terus itu titik lampu ada 1234 ada empat ya pakernya setinggi sekitar berapa nih satu meternya sekitar ya satu meternya tambah itu ya tambah umpak di bawah kemudian yang dibawah ini sengaja kami kasih batak expo seperti ini ya biar pakernya itu tidak jatuh ke bawah tidak nyentuh ke lantai kalau ini nyentuh ke lantai ini kan ya harus ada yang di rusak ininya umpaknya makanya daripada seperti itu mending dikasih batas seperti ini terus atasnya tinggal kasih bager dan untuk lantai itu nanti sesuai selera ya bisa plesteran seperti ini bisa dikasih juga menggunakan keramik kalau dikasih keramik mungkin cocoknya warna putih dan ini kebioknya menggunakan kebiok kayu jati lawas ya ini untuk pintu masuknya ya tapi karena ini kan untuk pintu itu kan kalau kebiok kan biasanya ada kayu di bawah ini ya dan itu kadang agak mengganggu karena tidak bisa buat nyapu makanya ini dipotong kemudian pintunya ditambahi di bagian bawah sama bagian atas sehingga disini bisa dibuka seperti ini bisa disapu dan ini bagian dalamnya ada cendela tiga sisi ya satu dua tiga depan samping sama belakang ya ini kalau ditutup seperti ini gelap ya ya kalau di video agak gelap tapi kalau kenyataan disini sebenarnya nggak terlalu gelap ini nanti tinggal dibuka satu daun cendela aja udah terang tahu ini tak coba ini tak buka pintu nah ini kan dah terang kayak gini Hai bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video ini kami infokan bahwa ini adalah rumah limasan ya ukurannya itu 3,2 kali 7,5 meter ini ini kami bangun di BC Harjo Karangmojo Gunung Kidul ini fungsinya sebagai tempat santai tempat istirahat ya ini nanti di dalam sini digunakan untuk tempat sholat atau kamar kemudian disitu untuk terbuka atau untuk apa pertemuan atau apa terus dibawah sana itu ada sungai terus sekelilingnya masih ada pohon-pohon jadi di luarnya seperti itu ya itu udah sungai ya cernih ya sungai masih ada mata air juga di sebelah sana ini lebih indah dan lebih keren lagi kalau dibangun di daerah pegunungan yang dingin atau di tempat wisata sangat asik seperti ini dan bagi anda semua yang berminat ingin memiliki rumah seperti ini ya silahkan hubungi saya nanti akan saya buatkan rumah yang seperti ini atau mungkin dengan ukuran dan model yang berbeda juga bisa Hai dan kami infokan juga bahwa ini bahan yang kami gunakan adalah semua bahan kayu jati Hai sekarang kita keluar dari kamar ya biar kelihatannya ini pintunya ya pintunya masih pintu orisinil Hai pintu klasik ya ada cerujinya seperti ini ya ini mundur-muntur sampai belakangnya Hai kayak gini ya Hai masih kalau untuk tempat nyantai tempat nongkrong Oh misalkan di pinggir jalan juga bisa difungsikan sebagai restoran atau apa tempat berkumpul atau apa bisa ya sesuai kita dengan keinginan dan kebutuhan saja ini Hai 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 Sekian laporan kali ini dan terima kasih selamat menikmati